ini dia poin ke-53 si jagat keren mantap-mantap-mantap kita coba lagi karena ada dua lagi ya mantap kakinya lumayan bagus mantap banget Oke mas bro ini momen kita lagi mau nangkep BL mudah hutan ya target kitanya di atas ini ada satu anakan kutilang mudah hutan ya ini kayaknya prospek jadi pikat jadi ini kita pasang pulut tapi ternyata yang nempel ini malah yang tua ya bukan yang target kita ya ya kita ambil dulu ini ya karena apa kalau nggak diambil nanti malah nggak mau turun dia kita ambil dulu nah ini tiket yang saya pasang ini adalah si carok ya carok nih memang tipenya gacor banget ya jadi pas Bang ya kalau itu pasang pulut seperti ini karena dia tipenya gacor angkat sayap dan ya pas banget lah ya nah ini lem pulut yang kita pakai ini dari lem tikus dengan campuran getah karet cair ya jadi dibuat ini lengket banget dia ya Nah ini kita tunggu lagi mudah-mudahan nanti mudah hutan target kita ini bisa turun ya nanti kita lihat beberapa waktu kedepannya ini apa dia mau turun apa tidak gua malah nyamber mas bro ya ternyata ini ada jantannya nyamber kemudian nggak mau dekat lagi nah ini kita kita ganti tiketnya si carok kita ganti dengan si jagat ya karena tipe si jagat nih juga apa namanya dia itu bisa merayu BL dengan cara dia nih terbang ke atas kemudian biasanya dia garuda dan juga cukup gacor ya mudah-mudahan dapat merayu bel mudah hutan target kita oh ya dianggar udah nah ini mudah-mudahan saja target kita mau turun nih sayang sekali tadi mestinya turunnya berbarengan ya jangan satu dulu ternyata yang turun cuma satu dulu jadi eh sedikit agak mengganggu ya Nah ternyata setelah kita tunggu bernya nggak mau turun lagi ya dan juga ini cuacanya udah mulai agak mendung nah ini kita mau pulang lain kali kita datang lagi di sini mudah-mudahan target kita masih ada ya ini sebenarnya momen seperti ini dulu pertama-pertama saya mikat dulu ya ini sering saya lakukan ya kalau kita mau ambil apa namanya bahan ya kalau kita lihat Oh ini BL nya ada masih muda gitu ya mudah hutan jadi kita pasang pulut karena apa namanya banyak dari teman-teman itu yang bikin tiket dari mudah hutan itu joss banget ya kenapa karena motong waktu kalau dari mudah hutan itu paling enggak eh 4-5 bulan kita pelihara itu sudah siap dites ya eh mula awal-awalnya sih pikat ranting dulu nggak langsung pikat cengkram tapi mentalnya kan sudah ada ya tapi kalau dari anakan atau lolohan itu biasanya pemakan waktu kurang lebih 8-9 bulan itu baru bisa kita ajarin di ranting jadi dengan kita memelihara mudah hutan itu secara tidak langsung kita menghemat waktu tiga bulan kurang lebih ya jadi nggak terlalu lama kayak kita dari lolohan nah ini momen berikutnya nah nah ini ini kita lagi pasang si jagat nah ini target kita tup wah ternyata rantingannya si jagat malah ditangkringin sama BL nah ini saling kacor seperti ini kalau sudah tipe seperti ini ya ini 90% mau tarung nah sudah saling angkat sayap kemudian ini ada momen satu lagi BL dari atasnya turun persis di dekat jagat kemudian si jantannya ini apa namanya menyerang si jagat tapi enggak kena ya belum nyampe nah akhirnya disamber sama si jagat jadi eh dah satu ronde ini saja ini langsung tempel dan Alhamdulillah Alhamdulillah ini si jagat lagi moodnya bagus ya ini langsung poin ya hahaha poin mas bro yang ke lima puluh tiga yang ke lima puluh tiga mengangkat itu dari agak itu 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 ya Terima kasih. 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 Terima kasih.